Intro Halo semuanya, selamat toyah kiyo ya dimanapun kalian berada Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini Kita bakal lanjutin Manwah Trans Institute Kita masuk di part 22 Di awal video ini Setelah mengingat semua perkataan Apostol of Temperance Kalia pun mulai merasa cemas Apakah seseorang menggunakan Apostol of Temperance Untuk memberikannya perintah Seperti pembawa pesan Meski jika ia cari ke seluruh dunia Hanya sedikit orang yang bisa melakukan itu Di tengah kecemasannya Pikiran terlihat tertuju pada satu orang Yang bisa memberikan Apostol of Temperance perintah dengan bebasnya Sementara itu Selama sujian tryout Akademi Hunter Mile selesai Di tengah hidup iku ke para penonton Yang mencoba merekrut para hunter yang beropat tensi Telah Tuna Seoyeon yang tengah mengobrol dengan Kim Joon Yang merasa heran Hanya penyesalan sendiri Atau Tuna Seoyeon Menjadi seorang monster Kim Joon pun mempercandakannya Bahwa ia tidak mengerti monster seperti apa yang dimaksud Tuna Seoyeon Tuna Seoyeon pun menjelaskan Siapapun yang menontonnya pasti akan bersetuju Khususnya ketika melihat Kim Joon Menggunakan aura blade yang luar biasa Kemudian Kemudian Karena mereka sedang membahasnya Tuna Seoyeon pun sekalian bertanya Dimana Kim Joon belajar menggunakan aura blade Kim Joon yang merasa canggung pun segera mencari alasan Dimana ia mengatakan Bahwa ia hanya beruntung Tentu saja jawaban Kim Joon membuat Tuna Seoyeon merasa kesal Karena lagi dan lagi Kim Joon berusaha untuk menutupi kesemuanya Meski begitu Tuna Seoyeon tak bisa berbuat banyak Lalu bertanya Apakah mereka bisa pulang sekarang Kim Joon pun menyiakkan ajakannya Tetapi Ada seorang yang harus ditemui sebelum pulang Tentu saja Perkataan Kim Joon Membuat Tuna Seoyeon merasa penasaran Dan di tengah rasa penasarannya Pertanyaan tertuju pada Lee Minyuk Yang telah dikejar-kejar oleh agen ekademi Yang tentu ingin merekrut dirinya Sampai menunjuk ke Lee Minyuk Tuna Seoyeon bertanya Apa orang itu yang Kim Joon maksud Kim Joon pun menatapnya mengangguk Seperti dugaannya Para agen ekademi menempel kepadanya Lee Minyuk mungkin kalah di final dengannya Tapi dia dapat membagikan penglihatan Ketika orang-orang tahu Bahwa dia akan tetap didak Tanah bantuan ekademi Membuat dia menjadi orang yang menarik perhatian Dalam perspektif ekademi Mereka pasti tergoda Oleh kekuatan Lee Minyuk Di saat Kim Joon dan Seoyeon tengah menatapnya Lee Minyuk pun yang menyadarinya Seketika langsung bergerak dengan cepat kerah mereka Lalu Tepat di belakang Kim Joon Lee Minyuk mengatakan Bahwa dia akan pergi Ke akademi Dream Hunter Bersama dengan Kim Joon Tentu saja Perkataannya itu Setelah membuat mereka semua Termasuk oleh Seoyeon dan juga Kim Joon Tersentak kaget Seketika itu juga Perhatian para agen Tertuju pada mereka bertiga Hingga mereka bertiga pun harus melirikan diter di sana Saat kemudian Setelah mengecoh mereka semua Kim Joon pun langsung memarahi Minyuk Apa yang ia pikirkan Dengan menyebutakan Perikir ke Dream Hunter Minyuk pun menenangkannya Ia beralasan Karena semua orang mengurumuninya Ia hanya ingin mengakhirinya Dan itu tidak seperti kecerobohannya Mendengar alasannya Kim Joon pun bertanya Jadi Minyuk tidak berpikir untuk mendaptar di akhir Akademi Hunter kan? Minyuk pun beralasan Ia tidak akan mendaptar di Akademi Hunter yang sama seperti Kim Joon Seketika itu juga Kim Joon kebingungan Ia tidak mengerti Harus bagaimana Minyuk berkata bahwa akan mendaptar Jadi ia tidak punya alasan untuk melawannya Dan jika berpikir seperti itu Ia sendiri hanyalah seorang kredit di Akademi Dream Jika ia dengan keras menolaknya Ia yakin Nana Seoyeon tidak akan menerimanya Tetapi Ia tidak ingin terlibat dengan Nana Seoyeon Seperti yang Swan Science lakukan Saking bingungnya dengan semua hal itu Kim Joon pun memutuskan Untuk membicarakan hal itu lain nanti Karena ada sesuatu yang lebih penting saat itu Yang mana janji mereka sebelumnya Dengan wajah seriusnya Kim Joon bertanya Seorang yang Minyuk panggil Master Siapa dia? Minyuk pun menaik napasnya Lalu mengatakan Ia tidak tahu Tentu saja Jawaban Minyuk membuat Kim Joon Merasa jengkel Kenapa Minyuk masih bercanda dengannya Saking jengkelnya Kim Joon pun Mengajaknya berkelahi Ia akan menghajarnya Hingga Minyuk mengatakan yang sejujurnya Melihat wajah jengkel Kim Joon yang begitu serius Minyuk yang panik pun mencoba menghentikannya Dimana Minyuk menyakinkan Kim Joon Bahwa ia mengatakan yang sebenarnya Ia sungguh tidak tahu siapa masternya Melihat Minyuk yang begitu konsisten dengan jawabannya Kim Joon bertanya Ketika Minyuk menggunakan belati Bukankah Minyuk bilang Ia belajar dari masternya Apalagi Minyuk membenarkan Jika masternya adalah seorang yang kekuatannya luar nalar Mana mungkin ia tidak tahu siapa dia Minyuk pun menjelaskan Ia tidak menyangkal hal itu Hanya saja Ia tidak belajar langsung dari masternya Atau bisa dibilang Ia belajar saat tidak langsung Minyuk juga menekankan Bahwa dirinya belum pernah menerima penajaran dari siapapun Dengan kata lain Minyuk adalah kadet atau didak Yang normalnya merujuk kepada orang yang ingin menjadi hunter Meski tidak mempunyai kemampuan ataupun kekayaan Tetapi Minyuk itu berbeda Dia tidak kekurangan keceriaan ataupun kemampuan Itu karena dia tidak ingin terikat dimanapun Dia memilih menjadi kadet atau didak sendiri Minyuk melatih dirinya di gunung Meski ia tidak menerima penajaran dari siapapun Karena ia tidak ingin mengikuti kurikulum akademi yang mengeka Minyuk menikmati itu semua Tetapi suatu hari Ketika Minyuk berlatih seperti biasanya Ia merasakan tidaknya orang lain Dan saat Minyuk mengeceknya Ia melihat pria tua tergetak di tanah Yang membuatnya langsung mendekat padanya Dan melihat keadaannya Itulah pertemuan pertamanya Dengan masternya Saat itu Minyuk yang panik pun Mencoba membangunkannya Namun Minyuk segera menyadari Jika kakek tua itu terluka parah sekali Yang tak mungkin ia biarkan begitu saja Minyuk pun langsung menggendongnya Lalu mengatakan Ia akan membawa si kakek itu ke rumah sakit Namun si kakek yang tersadar tiba-tiba menolak hal itu Ia tidak ingin turun dari gunung begitu saja Tentu saja Perkataan si kakek membuat Minyuk kebingungan Jika mereka tak segera ke rumah sakit Kakek itu pasti akan mati Meski begitu Si kakek tetap bersih keras Menjawab Tak bisa turun dari gunung Mendengar hal itu Minyuk pun bisa merasakan Terus kesesan dari ucapannya Jadi ia tidak punya pilihan Selain menyerah Membawanya ke rumah sakit Karena tidak ada pilihan Minyuk pun mengobati kakek itu Dalam rumah yang terbang kalan di pegunungan Setelah pertama Minyuk beriksa Koneksi si kakek begitu parah Hingga tidak aneh Kalau dia akan mati begitu saja Tetapi Sering berjalannya waktu Minyuk bisa merasakan adanya perubahan dengan stabil Tak terasa Satu bulan telah berlalu Sejak Minyuk membawa kakek itu Minyuk pun berharap Akan lebih baik kalau si kakek Sekiranya tersadar hari itu Namun Di saat Minyuk kembali ke rumah Terbang kalai itu setelah mencari makanan Ia dikejutkan dengan keadaan sekelompok orang Yang tengah mengepung si kakek Seketika itu juga Minyuk bersembunyi Dan mendengarkan apa yang mereka bicarakan Pemimpin kelompok itu mengatakan Pihaknya kira Si kakek telah mati Tapi sekarang ia tahu Jika si kakek selamat dan sedang bersembunyi Si kakek pun menjawab Biasa saja mereka datang jauh-jauh ke sana Karena kakek tua yang sekarang Ternyata setelah menjadi tua dirinya Bisa jadi lebih bebas Meskipun sempat terkejut Karena si kakek telah sadar Minyuk lebih merasa kebingungan Dengan situasi macam apa yang ia lihat Saat Minyuk kebingungan dengan situasinya Pemimpin kelompok yang mengampung si kakek mengatakan Meskipun si kakek mengatakan Tidak perlu tahu siapa yang membantunya Jangan bilang yang membantunya itu Adalah bocah ingusan yang sedang bersembunyi tajuan dari mereka Tentu saja Perkatanya itu membuat Minyuk tersentak kaget Ia tak menduga Jika dirinya sudah diketahui Namun yang paling membuatnya terkejut adalah Ketika melihat si kakek bertarung Dan memantai habis kelompok itu Itu pertama kalinya ia melihat seseorang Yang pandai bertarung begitu sejak ia lahir Saat itu Si kakek yang masih berhadapan dengan satu orang lagi Menyuruh Minyuk untuk pelajar di sana Dan jangan pernah kembali Setelah mengatakan itu Si kakek pun menggunakan bom asap Dan menghilang dari sana Bersama seorang pria yang menjadi lawannya Tentu saja Minyuk sama sekali Tak bisa memahami situasinya Tapi instingnya mengatakan Ia harus mengikuti apa kata si kakek itu Sebelum ia berangkat Minyuk mengemas semua barang-barang Dan ia menemukan ada semacam manuskrip Yang sepertinya lupa di bawah si kakek Kali dia terburu-buru Jadi Minyuk juga mengemasnya Kini ia berencana Untuk mengembalikannya Dan bertemu lagi dengan si kakek Tapi sejak saat itu Ia belum pernah melihatnya lagi Mendengar cerita Minyuk Kim Juntung bertanya Jadi maksud Minyuk adalah Pria tua itu masternya Tapi kenapa Minyuk memanggil seseorang Yang tidak pernah menajin sebagai seorang master Minyuk pun beralasan Sebenarnya Begitu ia membaca manuskripnya Ia jadi tahu Itu adalah tekster susi yang si kakek miliki Isinya adalah dagger arts dan steel arts Tapi akhirnya Ia membaca semuanya Minyuk tahu Melihat barang orang lain itu tidak bagus Tapi akhirnya Ia dilakukan juga Karena rasa penasarannya Kim Juntung yang masih kerenan pun kembali bertanya Mana bisa begitu? Apakah mungkin maksud Minyuk Kalau kakek itu belum tahu Kalau Minyuk itu muridnya? Minyuk pun meyakinkan Kim Junt sebisanya Dari cara bertarungnya Ia yakin Si kakek itu Orangnya Yang menulis semua Sakret arts di dalam manuskrip Tetapi Si kakek itu tidak tahu Minyuk yang mengagam manuskrip Dan pelajari Sakret arts miliknya Minyuk tahu Ceritanya sulit untuk dipercaya Tapi ia telah mengatakan yang sejujurnya Melihat wajah Minyuk yang begitu Yakin dengan penjelasannya Kim Juntung pun terdiam berpikir Memang ada kemungkinan Yang Minyuk katakan itu adalah kebohongan Tetapi Minyuk benar-benar bukanlah salah satu kadet Dekademi Transcensio Kemudian Kim Jin bertanya Apa Minyuk tidak tahu Kakek tua istri siapa? Minyuk pun mengatakan Ia benar-benar tidak tahu Dan sebenarnya Alasan ia berpartisip-partisan Dalam tie-out ini Karena ia mengira Dalam kondisi besar itu Masternya Nanti bisa menemukannya Sebenarnya Kepada doka bingungan Tuna Seoyeon Yang dari tadi hanya terdiam mendengarkan Tiba-tiba saja mengatakan Ini terlalu di benaknya Saat sedang mendengarkan cerita Minyuk Tapi Apa menurut mereka Master itu adalah Tuan Draxain? Tentu saja Perkataan Tuna Seoyeon Membuat Minyuk semakin kebingungan Namun Berbeda dengan Kim Jun Yang terdiam Karena pernah mendengar nama itu Draxain Sama seperti Dia salah satu dari lima pahlawan Yang mewakili Korea Yang terlima pahlawan itu Dialah yang paling misterius Dia dianggap sebagai jenius langkah Dengan bakat membunuh Tidak ada yang diketahui Tentang dia selain nama Itu karena dia pandai Menyembayakan diri Tetapi bagi Kim Jun Kalau Tuna Seoyeon Yang merupakan cucunya Seoyeon Beranggapan begitu Maka situasinya berubah Kim Jun bertanya Apa Tuna Seoyeon Pernah melihat Tuan Draxain sebelumnya? Tuna Seoyeon mengatakan Ia pernah melihatnya beberapa kali Setia masih muda Tuan Draxain terkadang datang Untuk menemui kakeknya Bahkan meskipun mereka berdua Selain bertangkar Mendengar hal itu Kim Jun pun kembali bertanya Apa Tuna Seoyeon Bisa menanyakan pada kakeknya? Tentang teksusi yang dipegang oleh Minyuk Kim Jun merasa Kalau Tuan Sword Sain Pasti bisa tahu Tekstusi itu milik Draxain atau bukan? Tuna Seoyeon pun setuju Yang ada di Kim Jun Kalau itu kakeknya Kakeknya pasti akan tahu Hal tersebut Tuna Seoyeon pun bertanya Ia bisa meminta tolong kepada kakeknya Tapi apakah Minyuk Tidak kebantuan dengan hal itu? Namun Minyuk sendiri Nampaknya sangat kebingungan Dengan perbincangan mereka berdua Kakek siapa yang mereka bicarakan Kesokan harinya Digadung Dream Hunter Academy Terlihat Kim Jun yang sedang kesal Dengan harga satu equipment Yang dijual sergi 500 ribu dolar Dan toko academy transsensi Ia sama sekali tak mengerti Kenapa sistem academy itu dibuat begitu Sampai ia sering kehabisan uang Padahal dirinya Sudah menghasilkan begitu banyak Karena merasa harganya kemahalan Kim Jun pun mengurungkan niatnya Dengan alasan Ia juga tidak membutuhkan Senjata sedangkan saat itu juga Uang hadiah Kim Jun Setelah mendapatkan peringkat pertama Dalam ujian tryout Sejumlah 1 juta dolar Telah ditransfer ke akunnya Terlalu masalah Namun Uang dari pertandingan Mungkin akan memakan waktu Lebih banyak untuk sampai Dan soal Minyuk Kemarin ia begitu terkejut Setelah tahu juga Tuna Seoyeon Adalah cucunya Tuan Sun Zain Mesti awalnya ragu-ragu Untuk menunjukkan Tekstusi itu ke orang lain Tapi Minyuk setuju Untuk menunjukkan Apa yang sudah dia pelajari Karena itu dia kembali Ke akademi hari ini Supaya mereka bisa Mengunjungi Tuan Sun Zain bersama Meskipun sempat keheranan Kenapa Minyuk Bersekap sopan pada Orang-orang Seoyeon Pantah jika dengarnya Minyuk langsung bersikap kasual Kim Jun pun Tak berdulikannya Kemudian Sembari Menunggu kedatangan Lim Minyuk Kim Jun pun berniat Untuk membeli Pripas akademi Tansensun Dan setelah Kim Jun Mengklik Pembelian Pripasnya Tiba-tiba saja Menjadi kempertahuan Sekaligus Tentang kemajuan Pembelajaran Lektor-lekturnya Dimana Lektor Sion Bertambah 3,1% Hingga mencapai 100% Lektor Sion Hingga mencapai 17,5% Serta Lektor Merlin Bertambah 13,53% Hingga mencapai 38,2% Tentu saja Pembetahuan itu Membuat Kim Jun terkejut Bahkan membuatnya Bertanya-tanya Apakah mungkin Kalau ia tidak Membeli Pripasnya Sekalipun Tingkat Progresa aktor itu Tetap akan bertambah Sebagai itu Perhatian Kim Jun Selangsung teralihkan Oleh pemberitahuan baru Yang mana Karena progresa aktor Sion Telah sampai 100% Kim Jun pun Telah menyelesaikan Lektor-nya Dan berhasil Mendapatkan skill Metamorphosis Grade A Tentu saja Hal itu Membuat Kim Jun Berkegirangan Ia begitu Penasaran Apa yang terjadi Pada tubuhnya Begini pun Diakhiri dengan Sayangnya Kegirangan Kim Jun Langsung sirna Karena meskipun Menit demi menit Telah berlalu Tidak ada yang berubah Di tubuhnya Terima kasih Buat teman-teman semua Yang udah nonton Mohon maaf Jika ada salah-salah kata Atau pengucapan mamang Yang kurang jelas Sampai jumpa Di video berikutnya Terima kasih telah menonton